Intro Di episode tau gak sih kali ini kita bakalan bahas faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak Nah guys, kira-kira masyarakat Indonesia pada tau gak ya faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak kita coba tanya yuk Nah sekarang kita lagi mau nanya sama mbak kira-kira dia tau gak ya tanya Halo mbak, kemana nih? Kita mau nanya bentar ya Mbak tau gak faktor nature dalam perkembangan anak itu apa sih? Tumuh Tumuh kan apa? Bukan ya, saya juga gak tau kira-kira apa ya Yang suara hijau-hijau itu Mbaknya bilang faktor nature itu Kira-kira hijau-hijau, kira-kira bener gak ya? Apa nih mbak, kira-kira? Kira-kira 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 ya Oh iya udah deh Makasih ya mbak Sama-sama Nih, kita lihat dulu yuk Ada kembangannya gak? Gak ada Gak ada orang Kita tanya yuk Halo mbak Halo Jangan apa ya mbak? Oh iya Mbak Kita mau nanya nih Kira-kira tau masih faktor Nature dan perkembangan anak itu apa sih? Nature ya? Nature atau nature? Nature Oh, nature berarti alami ya? Nanti Kita mau diwariskan oleh orang tua kepada anaknya Dari itu Atau bisa disebut Atau bisa Memang iya mbak Memang iya mbak Memang iya mbak Mbak iya mbak Mbak iya mbak Mbak iya mbak Mbak iya mbak Itu menyangkut Dua hal Yang namanya fisik Fisik itu seperti kaya Bentuk rambut Terus bentuk tubuh Otak tubuh Nanti saya berbicara psikis Kalau psikis itu Lebih ke Emosi fisik dasar dan batas Yang ada dalam orang tua Diri orang tua ke dalamnya Kalau jadi faktor nature itu Faktor yang pertama gitu ya mbak Mbak iya mbak Mbak iya mbak Mbak iya mbak Nah guys Kita udah dengerkan Beberapa jawaban Dari masyarakat Indonesia Kira-kira Ada yang bener gak ya Jawabannya Jadi Seperti yang kita tahu Faktor nature Dalam perkembangan individu Adalah faktor alami Dari individu tersebut Karena Pada sejatinya Individu yang dilahirkan ke dunia Membawa hereditas tertentu Yaitu Penurunan karakteristik Melalui penurunan sifat Dari orang tua Ada empat prinsip Penurunan Sifat Individu Yang pertama Adalah Prinsip Reproduksi Dimana Penurunan sifat tersebut Dipengaruhi Oleh Sel-sel bunyi Yang kedua Ada prinsip Konformenitas Yang mana Penurunan sifat individu Dipengaruhi Oleh Generasi Sebelumnya Yang ketiga Ada prinsip Variasi Dimana Penurunan sifat tersebut Dipengaruhi Oleh Jumlah gen-gen Dalam kromosom Jadi Itu memungkinkan Sifat Anak Berbeda-beda Dari orang tua Dan Yang terakhir Adalah Prinsip Prinsip Regresi Filial Yaitu Penurunan sifat Yang berasal Dari Kecenderungan Kearah Rata-rata Nah ternyata Ada lagi nih guys Faktor lain Dari faktor Nature Yaitu faktor nurture Dalam proses Perkembangan anak Kira-kira Apa ya Definisinya Oke Sekarang kita lagi mau Tanya Ke orang-orang Kira-kira pada tahunnya ya Pengertian Faktor Nature dalam Perkembangan anak Itu apa? Lihat Lihat Omos Tau gak faktor Nature itu apa sih? Nature Nature apa? Nature Nature Tau gak? Tau-tau Oh iya ada deh Gak bisa gitu Lihat orang nih Kita mau coba Ya Yuk Nek 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 Halo Mbak Tau gak Tau gak Faktor nurture Dalam proses Pertembangan anak Tau gak sih Saya gak tau jadi Coba-nya tau gak? Coba-nya Coba-nya Idang Coba-nya Oke, sekarang kita udah ada di salah satu fakultas psikologi Di salah satu universitas nih di Jakarta Kita mau nanya sama siswa, siapa-sapa dia tahu Apa mas? Oh, hai Lagi ngapain? Lagi Whatsapp teman Oke, mas kira-kira tahu gak sih faktor nasir dalam pengembangan anak itu apa sih? Faktor nasir dalam pengembangan anak itu adalah faktor yang berpengaruh pada pengembangan anak itu dari luar Seperti lingkungannya dia dan sekolahnya dia Itu bisa berpengaruh seperti kayak sosial agama dan juga budaya yang dia nanti Jadi faktor nasir itu faktor pendukung gitu? Iya, faktor pendukung dari luar itu bukan dari pengembangan berapa sendiri Kalau di faktor natu adalah faktor yang dipengaruhi oleh alamiah individu tersebut Di faktor nurture ini adalah faktor di mana perkembangan anak dipengaruhi oleh lingkungan eksternalnya Seperti lingkungan pola asur, pendidikan, status sosial ekonomi, dan budaya serta agama Jadi, faktor nature dan faktor nurture keduanya tidak dapat dipisahkan dari faktor perkembangan anak yang mempengaruhi perkembangan anak Karena faktor nature dan faktor nurture sifatnya adalah dinamis Di mana faktor nurture juga bisa berubah karena faktor nurture, faktor dari eksternal, dari lingkungan sekitar Jadi, keduanya tidak dapat dipisahkan Di zaman yang udah kayak sekarang ini, banyak anak yang tumbuh tidak sesuai dengan usianya loh guys Mereka sudah mengenal handphone, bahkan pacaran Iya, pacaran Berarti, kita juga harus tahu betul ya guys Lingkungan anak, jangan sampai perkembangan anak terpengaruh oleh faktor buruk lingkungan Di episode tau gak sih kali ini, kita juga bakalan nunjukin loh Kalian cuplikan film tentang proses perkembangan anak yang berjudul Tarizamin Pasti pada penasaran kan? Kalau gitu, yuk kita lihat sama-sama filmnya Jadi, film tersebut itu menceritakan tentang seorang anak yang bernama Isan Awasti Penderita disleksia yang selalu dibuli oleh orang rumahnya dan teman-teman di sekolahnya Karena dia tidak bisa membaca atau menulis nih guys, kasian banget ya Lalu, ada seorang guru yang enerjik yang bernama Nikum Yang menyadari akan bakat Isan yang kecerdasannya melampaui rata-rata Hanya saja, Isan butuh perhatian khusus nih guys Nah, dengan berbagai cara Nikum mengajarkan Isan caranya membaca, menulis, dan berhitung Seperti meminta Isan untuk menuruni anak tangga dengan jumlah yang sudah ditentukan Menggunakan game dan lain-lain hingga Isan sudah bisa membaca dan menulis Seru banget ya guys filmnya Nah guys, makasih ya yang udah nonton episode Tau Nggak Sih kali ini Semoga ada manfaatnya ya guys Hai Tau N Airbnb Hai Terima kasih telah menonton!